Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Yungaji yang berbahagia Mari kita tingkatkan hubungan kita dengan Allah SWT Dan kita jadikan rumah tangga kita sebagai kehidupan Yang bisa mendulang amal soleh dan mendatangkan pahala kalak diomil akhir Sahabat Yungaji Siapakah istri kita? Baginda Rasulullah SAW bersabda Inna manisa saka'ikur rijal Sesungguhnya wanita adalah saka'ik Adalah sahabat Teman terdekat bagi kaum lelaki Di dalam Islam Kedudukan seorang wanita bukanlah makhluk yang direndahkan Seorang wanita bukanlah makhluk yang tidak memiliki hak dan kewajiban Seorang wanita bukanlah nomor dua di bawah kaum lelaki Tetapi wanita dan lelaki memiliki kedudukan yang sama dihadapan Allah SWT Termasuk dalam pernikahan Mungkin banyak orang yang ingin menjelek-jelekan agama Islam Dengan mengatakan bahwa wanita ketika sudah menikah maka kemudian dia dikuasai lelaki Tersubordinasi dia dijajah oleh lelaki dan sebagainya dan sebagainya Sesungguhnya ketahuilah Nabi kita Muhammad SAW justru Mengemerikan pesan pada kita Sesungguhnya wanita adalah sahabatnya lelaki-elaki Nah ketika sudah menikah Kita kaum pria Memiliki sebuah kewajiban Untuk menempatkan istri dalam rumah tangga Anda sebagai sahabat Dalam pernikahan Hubungan pria dengan wanita Bukanlah hubungan buruh dengan majikan Bukan komandan dengan prajurit Bukan budak dengan majikan Tapi dalam rumah tangga Rasul SAW memberikan sifat yang sangat luar biasa Bahwa hubungan kita dengan istri kita Adalah hubungan persahabatan Bagaimana sahabat itu? Saling tolong menolong Saling bahu-membahu Saling membantu Saling memudahkan urusan Saling memuji Ketika ada kekurangan Saling menutupi kekurangan masing-masing Lalu meluruskannya Dan ketika ada persoalan Maka saling memberikan tausia diantara mereka Istri adalah sahabat bagi suami Maka beruntunglah suami Yang dia mendapatkan istri yang tahwa kepada Allah Yang bisa menempatkan suami sebagai pemimpin Tapi sekaligus sebagai kawan diskusi Dan teman di dalam meniti jalan Untuk mendapatkan kebahagiaan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Sahabat yu ngaji yang Allah muliakan Pahamilah kedudukan istri kita sebagai sahabat Maka hormati mereka Berikan hak-haknya Kemudian juga bersikap layaknya sahabat Dengan istri kita Jangan rendahkannya Jangan hinda dia Ketika dia berbuat kesalahan Maka syariat Islam telah memberikan tuntunan Apa yang harus dilakukan? Berikan tausia dengan yang baik Kalau perlu memberikan hukuman Hukuman yang tentu sesuai dengan tuntunan syariat Bukan hukuman Menurut hawa nafsu kita sebagai lelaki Yang di zaman sekarang ini Banyak lelaki yang ketika sudah menikah seorang wanita Seolah-olah menguasai wanita Memperbudak mereka Tidak memperhatikan kehormatannya Tidak memperhatikan juga Kejiwaan mereka Bahkan dalam masa nafkah pun Banyak lelaki yang menelantarkan Pada wanita yang sudah mereka nikahi Ini sebuah kekeliruan yang sangat besar Karena sungguhnya pernikahan Harus berjalan di atas rel Sesuai dengan tuntunan dari Allah dan Rasul SAW Di antaranya adalah Menempatkan istri sebagai sahabat Bergaul dengan pergaulan yang ma'ruf Dan memberikan makanan pakaian sebaik-baiknya Baginda Nabi Muhammad SAW Memberikan pesan kepada kita para lelaki Nabi SAW katakan Hendakkan kalian memperbagus Memperindah Memperbaiki Pemberian pakaian Dan makanan kepada istri-istri kalian Nabi SAW katakan Tuh sinu perbaikilah Perbaguslah Jangan sembarangan memberikan makanan pakaian Jangan ala kadarnya Tapi bila seorang suami sanggup memberikan yang terbaik Maka berikan yang terbaik Kepada istri-istri kita Agar mereka benar-benar Merasa diperlakukan sebagai seorang sahabat Dalam kehidupan rumah tangga Maka bila hubungan suami istri Sudah laksana sahabat dalam ikatan rumah tangga Masya Allah Istri seperti ini Akan memberikan cinta yang terbaik kepada suaminya Memberikan dukungan moral yang besar kepada suaminya Mendoakan suaminya Dan dia Bukan saja Menempatkan suami sebagai sahabat Tapi lebih dari itu Benar-benar Sebagai seorang imam Pemimpin Yang dia hormati Dan dia cintai Karena pemimpin ini Telah menempatkan Dia seorang wanita Sebagai sahabat Bukan pemandu rumah tangga Bukan jongus Bukan budak Apalagi kemudian Makhluk yang tidak dianggap sebagai manusia Jadikanlah istri kita Sebagai sahabat Dalam rumah tangga Maka Allah memberikan kemerkahan Dalam kehidupan rumah tangga kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya